oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya Baizan di channel Iksan Petani Muda dan channel Iksan Tani tentunya semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah mudahan selalu diberi kelansaran dalam mencari riski dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah tentunya teman teman ya amin oke teman teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan ini lahan Baizan yang Baizan tanami Thomas Servo F1 ini untuk usianya sekarang berusia 29 HST untuk penampakannya seperti ini memang lahan ini dari olah lahan pemupukan dasar tidak Baizan update ya karena memang di situ kemarin Baizan sedang sibuk di lahan milik KEP ada juga di lahan sana jadinya untuk publikasi tidak dari awal teman teman tapi disini Baizan akan ambil poinnya saja dan nanti insya Allah Baizan akan publikasi akan terus jadi tips untuk kesempatan video kali ini yaitu secara melebatkan bakal buah atau buah tomat tentunya khusus di dataran rendah menengah ataupun dataran tinggi teman teman nah disini kebetulan di daerah Baizan daerah daerah dataran rendah ya ini untuk bibitnya Baizan menggunakan servo F1 dan disini juga Alhamdulillah sudah tumbuh subur seperti ini dan niatnya memang ini untuk lahan ini Baizan tidak akan rempel untuk tunas airnya jadi Baizan rawat semua seperti ini oke langsung saja ke pembahasan karena memang ini oh iya sebelumnya jadi untuk fase-fase generatif yaitu kalau untuk tanaman tomat yaitu dari usia 27 sampai nanti di usia 45an kalau di dataran rendah teman teman ya jadi untuk memansing bakal bunga dan juga buah yaitu dari mulai sekitar 27 mulai harus diaplikasikan pupuk pelebat buah tentunya nah disini insya Allah Baizan akan berbagai tips dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan tentunya jika video ini bermanfaat jangan lupa nanti tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel ini semakin berkembang dan bagi yang sudah selesai subscribe Baizan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman amin ya kita lanjut ke pemupukan kita racik pupuknya dan di seperti biasa ada Bamingunya membantu Baizan di kesempatan kali ini tentunya teman-teman oke kita racik pupuknya untuk pupuk pelebat bakal buah tomat dan juga tentunya bisa untuk tanaman-tanaman lainnya seperti paria, gambas dan juga cabai tentunya teman-teman nah yang pertama disini untuk pupuk NPK nah NPK ini tidak boleh ditinggalkan pokoknya selalu di aplikasikan nah NPKnya disini biasanya menggunakan NPK Ponska itu dikasih sekitar 500-550 gram per 25 liter air 5 oz sampai 5,5 jadi 5,5 oz nah itu untuk NPKnya teman-teman selalu biasa dikatakan itu bebas mau menggunakan NPK apapun yang penting gantungannya yaitu nitrogen, phosphor dan juga kalium itu di setiap pemupukan bebasan tidak pernah tinggal pokoknya langsung terus dan terus di aplikasikan NPK tidak boleh ditinggalkan cuman racikannya diganti kalau kemarin di fase vegetatif yaitu bebasan menggunakan NPK Ponska dan juga KNO-3 merah itu yang ini ya yang ini ini di fase vegetatif dan di awal fase generatif yaitu menggunakan MKP Monokalium Pospat Monokalium Pospat ini teman-teman walaupun untuk saat ini harganya selangi teman-teman karena di ya karena memang 1 kilo ini itu harganya di daerah bahasa notanya Rp65.000 yang sebelumnya naik itu masih kisaran Rp37.000 sampai ke Rp65.000 teman-teman nah disini bahasa juga tidak menyarankan harus menggunakan MKP karena MKP kalau tidak salah ada juga MKP dari Merauke itu juga bagus juga bisa untuk melepatkan buah itu kalau di daerah bahasa malah harganya masih Rp55.000 cuman kemarin disini bahasa tidak ada jadi bahasa belinya MKP karena disini MKP itu mengandung MKP ya Monokalium Pospat nah ini dia yaitu untuk kandungan harganya ada pospatnya kisaran 52% dan juga ada kalium 34% ya ini untuk MKP-nya itu pemingguan per 25 liter air dikasih 7 sendok makan sampai 8 sendok makan ya 7-8 sendok makan nah dan ini juga biasa teman-teman apa namanya tanyakan yaitu bagusan mana antara pupuk MKP itu untuk melepatkan buah dikocor atau disemprotkan itu yang biasa sering sekali ditanyakan oleh teman-teman ya jadi biasanya jawab untuk MKP ini jika mau disemprotkan juga bisa dikocorkan juga bisa ini nya dua-duanya juga bisa teman-teman yang penting kalau mau dilakukan penyemprotan harus tepat waktu jangan salah aplikasi ya kalau untuk penyemprotan yaitu di bagi hari seperti ini dan fokus di bawah daun karena stomata tanaman ada di bawah daun ya di bagi hari sampai sekitar jam 10-an teman-teman itu paling akhir untuk dilakukan penyemprotan fokus bawah daun dan ini juga MKP juga paling fokus di aplikasikan di bagi dan juga ditambahkan fungisida sistemik itu bisa untuk memaksimalkan kinerja fungisida sistemiknya teman-teman ya jelas kandungannya dominan pospat dan ada juga kandungan kalium pospatnya ini itu untuk memacu munculnya bakal-bakal bunga tomat dan juga tanaman holti lainnya ya selalu bisa katakan bisa ditanaman cabai pariah gambas ada juga tomat terong ya bisa menggunakan bubuk MKP ini karena memang bagus untuk memacu pertumbuhan bunga tentunya teman-teman ya jelas ya itu 7 sendok makan per 25 liter air jika menggunakan jerum yang 200 liter tinggal dikalikan saja teman-teman ya jelas seperti itu ini jika teman-teman membacanya di belakang labelnya ada semua ada untuk konsentrasi semprot ya aplikasi semprot aplikasi siram juga bisa ada semua tinggal dipelajari kalau ini di review durasinya terlalu panjang dan memakan banyak waktu teman-teman seperti ini jelas ya pokoknya di fase generatif yaitu awal generatif yaitu di usia sekitar 27 sampai 45 kalau untuk tanaman di dataran rendah kalau di dataran tinggi itu kayaknya lebih mundur karena memang masa panennya pun itu di kisaran 85 sampai 90 HST kalau di dataran tinggi ya informasinya yang bisa dapat seperti itu nah ini untuk nanti takaran per pohonnya bisa sambungkan saja durasinya terlalu panjang itu sambil siap mengaduk sampai larut baru nanti diaplikasikan per pohonnya teman-teman ya kita lanjutkan nanti kita lanjut ke takaran pemupukan ya teman-teman pembingung sudah siap diracik untuk takaran pupuk per pohonnya dikasih sekitar 100 mili per pohon karena memang menggunakan jilikan itu jadi tidak bisa pas pokoknya sekitar 100 sampai 110 lah per pohon ya kira-kira stop pembingung nah segini coba stop nah kira-kira segitu karena memang menggunakan takaran kira-kira kesini sekalian saja biar lebih enak ya stop stop ya kira-kira segitu teman-teman untuk di pemupukan yang ketiga oh ya ini adalah pemupukan yang ketiga teman-teman ya baik jangan lupa jadi untuk pemupukan yang ketiga dilakukan di usia 29 HST karena kalau tempat disini baik-sini aplikasi pemupukan yaitu 10 HST 20 sampai 21 HST dan 29 HST intinya seperti itu oke ya jelas ya bahasanya ulangi untuk takaran perpohonnya dikasih sekitar 100 mili perpohon di pengocoran yang ketiga dan menggunakan bubuk NPK dan juga yang paling penting adalah MKP mono kalium pospat yang kandungan haranya dominan pospat untuk memacu pertumbuhan bakal-bakal bunga dan juga buah ada juga kandungan kaliumnya untuk mencegah kerontokan bakal-bakal buah teman-teman bunga bunga dan juga buah tentunya oke mungkin hanya itu yang bisa Baizan sampaikan tentunya dan sekali lagi jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe agar nanti channel lisan petani muda dan channel lisan tani semakin berkembang dan bagi yang sudah subscribe tentunya Baizan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman amin oke jadi mungkin cukup segian dari Baizan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati